Intro Halo Sobat PMI, balik lagi sama kita di Bisik Bincang Asik Nah, pada bisik kali ini spesial memperingati hari kanker sedunia Nah, kita akan membahas tema yang tentunya sangat menarik dan spesial nih Yaitu berlari untuk kemanusiaan Oke, sudah kami hadirkan narasumber yang pastinya sangat menarik Dan ketiganya adalah seorang pelari yang mana makna lari bagi mereka ini bukan lagi sekedar hobi Tapi bisa menjadi certi dan bermanfaat bagi banyak orang juga tentunya Oke, selamat sore Selamat sore semua, sahabat bisik Selamat sore Selamat sore, terima kasih mbak Pak Kamil ini adalah salah satu relawan yang membantu dan mengajak masyarakat untuk ikutan lari bersama Dan juga sekaligus menggalang dana yang nantinya didonasikan untuk Rumah Singgah Yayasan Kanker Indonesia Nah, mungkin Sobat PMI semua sudah ingin lebih mengenal Pak Kamil lebih dekat lagi nih ya Pak Kamil ini sosok seperti apa sih? Profesinya apa? Atlet kah? Dokter? Atau apa nih? Silahkan langsung saja memperkenalkan diri Pak Kamil Ya, singkat saja Sebelumnya terima kasih diundang Merasa terhormat diundang oleh PMI Jadi saya itu salah satu tadi yang sudah diterangkan relawannya yang ada di Ceritiran dan Agen Cancer Yang akan diadakan Februari besok oleh Bismarang ya Saya sendiri Muhammad Kamil sekarang 36 tahun Dan ini domisilinya sekarang lagi pindah-pindah Surabaya-Semarang Karena lagi menyelesaikan sekolah spesialistik di dokter Kebetulan profesinya itu bukan atlet tapi penghobi lari Penghobi lari saja sama sepedaan juga Jadi ya hobi olahraga lah istilahnya Kira-kira seperti itu sih singkatnya Wah terlihat sekali nih Pak dari backgroundnya saja ini Sudah terlihat ada sepeda ya Sudah pasti hobinya bersepeda dan berolahraga ya Pak ya Biar sehat selalu nih Sobat PMI Silahkan Mbak Karla mungkin bisa memperkenalkan diri Oke selamat sore semua sahabat bisik Perkenalkan nama saya Karla Velani Saya bukan seorang atlet Jadi saya hanya seorang ibu rumah tangga dengan dua anak Gerak dan Jirjo 15 dan 13 tahun Yang kebetulan hobi lari saja Jadi saya bukan atlet Mbak Oh bukan atlet tapi hobi lari ya Bu ya Yes dan saya baru mulai lari di tahun 2015 Jadi ini baru tahun ke 7 saya berlari Wah itu bukan baru itu sudah cukup lama ya Bu Berarti sudah 7 tahun hobi lari Nah silahkan Pak Bruce mengenalkan diri Ya selamat sore semuanya Saya sebenarnya bukan atlet Saya cuma kebetulan suka lari saja Suka lari awalnya sih hanya karena iseng-iseng pengen sehat saja Terus kemudian dari hobi lari itu sendiri Beberapa lai apa namanya Di beberapa event Yang kemudian event-event lari Terus kemudian pertama kali saya dikenalkan Ada salah satu event lari yang Notabene basenya itu kan charity Nah saya sempat bertanya Itu charity itu untuk apa Nah ternyata Ada misi yang dibawa ketika Kita gak hanya cuman berlari Gua atau punya tujuan pribadi ya Jadi disitu kita sambil berlari Kita juga bisa berbagi Jadi kita mengajak teman-teman yang mungkin Punya apa namanya Kelebihan punya dana Kemudian kita ingin ajak mereka untuk Berdonasi lewat kita Lewat kita berlari Terus ada satu tujuan yang kita campaign Dan kebetulan kan saat ini Saya sedang campaign untuk acara di Run Against Cancer Yang di bulan Februari besok Apa namanya bisa banyak Teman-teman yang Apa namanya tergerak Untuk bisa berdonasi Berbagi bersama teman-teman yang lain Mungkin yang untuk teman-teman yang mungkin Kurang beruntung yang membutuhkan Daripada Rezeki teman-teman yang berlebih juga Seperti itu Oke baik Bapak Mohon maaf Pak tadi sempat sedikit terputus Tapi saya sudah bisa menangkap Poin dari Bapak Nah intinya misi yang dibawa ini Goalnya bukan hanya untuk pribadi ya Pak Tapi juga kalau bisa Mengajak teman-teman untuk bergerak bersama Berdonasi untuk kemanusiaan gitu Mbak Karla selama tujuh tahun itu Berarti dari awal Berlari itu sudah fokusnya Run for charity Atau baru di tahun keberapa Akhirnya tertarik untuk Join ke Amal Penggalangan dana Oke Di awal-awal Saya Hanya ikut-ikutan Sebenarnya hanya pengen coba lari Nah Di tahun 2016 Akhir Jadi satu tahun satu bulan setelah saya Ada di dunia lari Saya baru mengenal yang namanya Charity Run Charity Event Jadi Ternyata nih Dari hobi kita Kita bisa Membantu banyak orang Jadi Waktu itu Event saya yang pertama adalah Lari dari Berbes ke Purwokerto Waktu itu 70-an kilo Kalau gak salah Untuk membangun sekolah Yang ada di Purwokerto Nah Tahun demi tahun Begitu banyak Charity Event Dan Buat saya Satu persatu Charity Event itu Punya kesan sendiri Dan ketika finish itu Memang Ada Harga yang tidak Bisa dibayar Yang lebih dari Sekedar kita Race Cuma dapat medali Ataupun misalnya Dapat bonus podium Jadi ini Run Against Cancer Adalah Event Charity Saya yang ke-19 Wow Event Charity Yang ke-19 Ya Ibu Sudah banyak sekali Berarti dari tahun 2016 Hingga tahun 2022 Ini jalan Hampir ke 2023 Sudah 19 event Berarti setahun itu Banyak sekali ya Ikut event Charity Ini Ya Dari 2018 2019 Itu Termasuk yang Satu tahunnya Bisa beberapa kali Charity Event Lari ya Untuk Apa Waktu COVID kemarin nih Mbak Carla Di tahun 2019 ya berarti Itu berarti Off atau Tetap ada 2020 ya Oh iya 2020 2020 Mohon maaf Itu tetap ada Event-event Run for Charity Atau Tidak Di tahun 2020 Waktu itu Off Diganti Ke 2021 Jadi 2021 pun Sebenarnya Masih Dalam Masa COVID Jadi Waktu itu Ketat Sekali ya Jadi Harus PCR dulu Sampai tempatnya Harus PCR lagi Ya itu Agak sedikit Repot Tapi Waktu itu Ya Berkesan Karena Waktu itu 2021 Saya ke Flores Kalau gak salah Berarti Event di 2021 Tetap Berjalan Walaupun Ada COVID Tapi Sesuai dengan Protokol Kesehatan Yang ada Gitu ya Mbak Carla Itu Apa yang Membuat Mbak Carla Ikut Terjun Dan Tertarik Juga Untuk Mendedikasikan Ikut Berlari Untuk Donasi Di Rumah Singgah Yayasan Kangger Indonesia Di Semarang Oke Yang pertama Ketika saya Diajak Untuk Ceriti Untuk Menolaknya Sudah Sangat Sulit Saya Jadi Oke Itu Yang pertama Yang kedua Untuk Isu Kesehatan Itu Sangat Menarik Buat Saya Karena Selama Ini Kebanyakan Charity Event saya Itu Buat Anak-anak Atau Buat Pendidikan Waktu Itu Juga Pernah Untuk Lingkungan Ataupun Untuk ODGJ Juga Pernah Tapi Yang Untuk Masalah Kesehatan Memang Pasti Sedikit Dan Cancer Juga Saya Rasa Salah Satu Concern Kayaknya Di dunia Kesehatan Yang Akhir-akhir Ini Juga Isunya Semakin Banyak Dan Tertariknya Karena Melalui Sebenarnya Melalui Event charity Run itu Kita Bukan Hanya Menggalang Donasi Tapi Lebih Banyak Mengajak Pelari Lainnya Untuk Tergerak Hatinya Kalau Lari Itu Gak Cuman Hobi Lari Itu Gak Cuman Sehat Tapi Ada Yang Bisa Kalian Beri Lebih Dari Sebuah Lari Jadi Mengajak Teman-teman Untuk Ikut Lari Pun Bahkan Ikut Menggalang Donasi Pun Itu Sangat Menarik Jadi Isu Kesehatan Isu Cancer Itu Menarik Sekali Untuk Diangkat Ke Dunia Dunia Pelari Pelari Betul Sekali Bu Karla Ini Berarti Membawa Semangat Kemanusiaan Walaupun Tadi Isunya Itu Berbeda Beda Fokusnya Lebih ke Anak-anak Pendidikan Kemudian Juga Mulai Apa Kesehatan Kesehatan Juga Seperti Yang Red Against Cancer Ini Tapi Fokusnya Tetap Membawa Semangat Kemanusiaan Untuk Pelari-pelari Yang lain Juga Oh iya Itu Di tahun 2020 Atau 2021 Saya lupa Sebenarnya Saya pernah Mengunjungi Yayasan Pita Kuning Yayasan Pita Kuning Itu Anak-anak Yang Mengidap Kanker Jadi Cukup Prihatin Dengan Keadaan Di sana Itu Memang Khusus Anak-anak Jadi Sebenarnya Bukan Masih Waktu itu Saya juga Menggalang Donasi Untuk Mereka Itu Juga Menarik Buat Saya Waktu itu Jadi Ketika Diajak Dengan Isio Cancer Lagi Langsung Saya Iya Karena Sebelumnya Sudah Pernah Juga Donasi Untuk Penggalangan Dana Yang Cancer Tapi Bedanya Itu Untuk Yang Anak-anak Berarti Kenapa Saya Termotivasi Dan Mau Selain Dikomporin Tadi Saya Sendiri Kebetulan Penyintas Kanker 2017 Saya Di Diagnosis Alhamdulillah Setahun Terapi Macem-macem Dan Dikatakan Pulih Free Cancer Tapi kan Kalau Kanker Kan Bukan Bukan Pulih Langsung Beres Masih Ada Kontrol Macem-macem Tapi Saya Alhamdulillah Bisa Aktif Lagi Sebelumnya Saya Udah Lari Sebelum Kanker Setelah Kanker Lari Juga Dan Alhamdulillah Sampai Sekarang Badan Juga Fit Istilahnya Bener-bener Sama Kayak Teman-teman Yang Normal Istilahnya Dan Itu Wujud Kesyukuran Saya Memberi Kembali Teman-teman Atau Sesama Pejuang Kanker Penyintas Kanker Yang Mungkin Gak Seberuntung Saya Karena Istilahnya Yang Beruntung Dalam Konteks Pejuang Kanker Tuh Gak Gak Semuanya Bahkan Sebagian Besar Tidak Beruntung Tidak Beruntung Bukan Soal Sisi Kesembuhan Saja Tapi Soal Akses Kesehatan Yang Sesimpel Itu Mungkin Rumah Tempat Tinggal Jauh Dari Pusat Fasilitas Kesehatan Jadinya Jadinya Harus Keluar Kota Dulu Untuk Pemobatan Sehingga Rumah Sehingga Jadi Penting Dalam Konteks Itu Belum Lagi Soal Finansial Ada Yang Bangkrut Karena Kanker Macem-macem Saya Kebetulan Pakai Asuransi Pas Itu Jadinya Bisa Handle Beruntung Juga Sama Satu Lagi Mungkin Soal Keberuntungan Soal Pemahaman Saya Kebetulan Dokter Jadi Mungkin Tidak Perlu Berjuang Tidak Perlu Berjuang Untuk Memahami Daripada Dokter Dokter Ini Salah Salah Penyintas Dari Kanker Tapi Juga Masih Semangatnya Untuk Tetap Berolahraga Dan Pola Hidup Hidup Yang Sehat Masih Tinggi Dok Selain Tahun Berapa Ikut Run to share, mungkin bisa cari ya, mas to share itu kita udah ngadain ini ke enam kali, udah ngadain sendiri juga, di luar dari RNA Gen Cancer, itu kita ngadain pandemi, kita gak hitung ya, tapi sebelumnya kita udah ngadain beberapa kali itu dari 2018 itu berita awalnya 2017 saya di diagnosis, 2018 saya langsung memulai itu memulai dengan galang dana kecil, tapi lama-lama teman-teman banyak yang bantu, jadi lumayan lah, lumayan masif kalau untuk ukuran ini gerakan ya, dan jadinya sampai sekarang jadi apa ya jadi mungkin jadi inspirasinya orang ya, untuk itu ya mungkin ya dan jadi semangat juga, penyebar semangat bahwa kanker itu harus dihadapin bareng dan bukan dan ke orang yang kanker itu bisa kok di kalahin gitu dengan pola hidup sehat atau dengan support-support yang lainnya ya, betul sekali berarti untuk kanker sendiri tidak perlu dijadikan momok yang menakutkan gitu ya dok ya jadi bisa di kalahkan dengan support-support tadi pola hidup yang sehat kemudian semangat untuk tetap bisa melakukan aktivitas seperti yang dokter lakukan bahkan bukan hanya membawa apa sisi positif untuk diri sendiri tapi juga menyebar kepositifan itu positif vibes-nya menyebar untuk orang lain juga gitu sobat PMI ya nah untuk yang menarik sekali nih tadi Miles to Share ya dok ya itu kalau gak salah dok punya bukunya juga ya oh iya kebetulan Miles to Share di pandemi ini iya pandemi kan bikin event lari segala macem berhenti ya terus pas itu saya dapet apa ngobrol dan dapet kontak sama ada salah satu penerbit buku gagas media pas itu jadinya kita punya bikin proyek bikin buku gitu bikin buku sebenarnya bukan soal kanker aja tapi soal tadi ya bagaimana bertahan lah bertahan hidup dengan segala hal gitu dalam ini ya dalam konteks berlari lah terus sampai Miles to Share itu jadi movement orang banyak dari nol ya dari saya sendiri gitu dan apa ya banyak apa ya kontemplasi pikiran-pikiran saya berdasarkan pengalaman-pengalaman saya menghadapi kanker itu saya share di buku itu Miles to Share bisa didapatkan di semua e-commerce sobat PMI yang mau dan tertarik buat baca nih bisa yang suka baca-baca buku bisa tuh dicari di e-commerce ada Miles to Share ya dok ya judul bukunya Miles to Share jadi isinya bukan hanya tentang cancer ya dok ya tapi bisa jadi movement juga untuk baik orang gitu mantap sekali dok apa sih yang membuat bapak pada akhirnya mengubah makna lari dari sebuah hobi saja menjadi sebuah charity dan itu mulai kapan sih bapak terjun berlari untuk sambil berdonasi dan mungkin sudah ada berapa event nih yang bapak ikutin untuk berlari sambil berdonasi saya pertama kali berlari untuk charity itu kalau gak salah ingat di tahun 2018 dan ada sekitar ada 3 atau 4 event yang saya ikuti dan kebetulan semuanya kan memang ultra sebenarnya sama sih itu challenge-nya adalah kita itu sebelumnya gak pernah berlari ultra sejauh itu dan kita men-challenge diri kita sendiri sambil kita challenge untuk teman-teman juga kita ngasih tahu kita mau ada misi nih kita mau mau kumpulin dana kita mau charity kita mau berlari kurang lebih sekian yang notabene banyak teman-teman itu kayak dia ngasih challenge buat saya dia ngomong oh masa sih kamu bisa lari segitu terus untuk apa untuk donasi untuk ini 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 saya sering coba jelasin ke mereka terus mereka banyak yang tergerak dan mereka bilang oke saya akan ikut join dalam acara kamu karena acara donasi nah itu benar-benar apa namanya salah satu cara untuk apa namanya menggalang donasi saya jadi teman-teman itu kan ngomong ayo pokoknya semangat semangat dia memberikan semangat saya titip donasi ke kamu kamu semangat bisa selesai untuk acara apa namanya untuk eventnya seperti itu tanggal 4 februari saya bukan panitianya jadi panitianya kalau tidak salah itu perkumpulan dokter di Indonesia yang cabang Jawa Tengah itu perkumpulan dokter yang kanker hemato-onkologi dan mereka kalau tidak salah sudah keempat atau kelima kali ngadain ini tapi yang kali ini sepertinya lebih spesial karena ada lari jarak yang ultra jadi di dunia lari kan ada beberapa jarak kalau ada acara itu tapi yang kali ini mereka ngadain acara yang 100 km lari dengan berlari jarak yang sepertinya tidak umum 100 km itu berapa hari ya Pak untuk hari tapi itu 100 km dibagi yang dibagi 2 orang sama yang full yang 100 meter 100 kilonya kalau tidak salah saya kebetulan ikut yang 50 km karena sebelumnya rekor lari terjauh saya ikut full maraton itu 42 kg rekor terpanjang saya sendiri saya rutin tiap tahun ikut acara lari minimal setahun sekali itu 42 kg di pandemi walaupun eventnya tidak ada saya tetap lari tetap aktif terus ini motivasinya adalah salah satunya emang karena diajak diajak sama teman-teman panitia yang satu circle lari juga gitu dikomporin ayo ikut gitu dan ini lari run for cause ini kan apa ya bukan lagi happening dari dulu ada tapi di Indonesia sedang trend gitu ya sedang trend run for cause dimana itu menurut saya pribadi positif ya jadi larinya bukan untuk diri sendiri aja capean diri sendiri tapi ada manfaatnya untuk orang gitu dengan teknisnya adalah mengumpulkan donasi seperti itu dan hubungannya dengan kanker itu semacam apa ya dari perkumpulan dokter-dokter tadi itu di rumah sakit karyadi kalau gak salah itu ngadain acara yang memang sebelumnya jarang diadakan di Indonesia jadi run for cause biasanya untuk pendidikan macam-macam tapi kali ini mereka mengadakan untuk apa ya untuk kanker kan ya untuk kanker dengan spesifiknya adalah menyalurkannya ke rumah singgah kan ya seperti tadi disampaikan mungkin kalau diceritain panjang banget ya istilahnya mungkin ringkasnya kayak gitu ya dan run again cancer itu banyak banget pelarinya sepaham saya yang 100 kilo udah slotnya udah habis jadi total yang lari ultra itu berapa ratus orang gitu dan selain acara lari ultra ada lari 5 kilo sama 10 kilonya dan ada virtuarannya jadi semua digas sama panitia semua kelas digas jadi ada yang gak bisa dateng ke Semarang saat itu bisa ikutan juga dan kalau gak bisa lari bisa ikut kontribusi dengan bernonasi dan informasinya saya kira lumayan jelas kok di di sosial medianya dengan cancer ya oke baik berarti lingkupnya bukan hanya di Semarang saja kalau misal dari luar kota bisa ikut untuk berdonasi atau ikutan lari juga ya dok ya virtual run tadi ya ada lari secara virtual juga tuh menarik banget acara yang sudah dilakukan waktu itu mereka openingnya memang di Semarang jadi ada lari bersama opening pendaftaran juga di situ jadi waktu itu di Balai Kota Semarang setelah itu terakhir ada road to run against cancer yang diselenggarakan di Jogja nah penggalangan dananya kita lewat platform Ayu Bantu Indonesia jadi para donator yang ingin mendonasikan uangnya lewat para pelari para pelari diberikan link masing-masing oleh Ayu Bantu Indonesia nah sekalaupun mereka ingin join larinya jadi itu ada macam-macam kategori kalau nggak salah ada 5 km 10 km dan yang ultra 100 km yang 100 km bisa sendiri berdua atau berempat nah itu ada di link pendaftarannya ada di IG run against cancer jadi bisa mendaftar di sana ya oke berarti untuk pendaftarannya nanti bisa langsung aja kepo-kepoin instagramnya run against cancer tadi ya Mbak Carla kemudian untuk donasinya bisa melalui link di Ayu Bantu Indonesia dari masing-masing pelari dan juga bisa langsung ke mungkin di instagramnya run against cancer juga ada ya Mbak Carla buat yang ingin masih ingin mendaftar jadi pelari bisa di IG cek linknya di IG runagainstcancer.id tadi ya oke kalau di runagainstcancer itu kebetulan ada macam-macam ya kita mau ambil bagian misalnya itu kan kita ada acara misalnya salah satunya yang misalnya nggak mau lari bisa nih berdonasi di beberapa apa namanya bond apa namanya ada teman-teman lain mungkin selain saya itu ada tuh di IG-nya runagainstcancer mungkin bisa dicek dari hashtag-hashtagnya di sana itu ada banyak relawan nah nanti disitu bisa pilih bisa pilih siapa teman atau yang kenal atau yang mau didonasi itu sudah ada sih linknya disitu masing-masing nah atau bisa juga yang suka berlari nah itu ada tuh ada acara puncaknya di hari minggu itu kita akan lari bareng-bareng larinya sih fun run ada yang 5 kilo ada yang 10 kilo apa namanya dan itu bukan sesuatu yang dianggap bener-bener race ya cuman kita pengen fun run temanya tetap basicnya charity jadi disitu kita bayar terus kemudian untuk dananya itu bener-bener disisikan untuk charity kurang lebihnya sih seperti itu nanti macam-macam sih tadi caranya seperti itu mungkin bisa dicek di link IG-nya di run agency yang tersendiri kurang lebih begitu baik jadi gitu ya sobat PMI untuk yang mau mendonasi kan atau mau join ke kegiatan yang bermanfaat seperti ini run against cancer salah satunya bisa langsung kepoin aja di social medianya RAC gitu nanti jadi di hari minggu itu ya Pak ya ada fun run ada yang 5 kilometer 10 kilometer sampai yang ultra tadi 100 kilometer ya Pak ada yang totalnya 100 kilometer nanti yang ikut lari juga tetap masih bisa berkontribusi untuk donasi juga karena nanti dandanya akan disisihkan untuk donasi di rumah singgah kanker melalui merelawan-relawan yang ada di sana juga betul sekali jadi semua bisa berkontribusi mau yang punya hobi lari ataupun yang enggak mungkin teman-temannya kan pasti ada yang ikut juga jadi banyak cara sih untuk kita bisa ambil bagian di dalam acara seri T kali ini seperti itu siap Bapak nah gini Bapak jadi dari Ketua PMI Kota Semarang ingin ikut serta nih berdonasi untuk support teman-teman cancer di rumah singgah kanker melalui Pak Bruce selanjutnya saya izin untuk memberikan penyerahan donasi secara simbolis ya Bapak terima kasih sekali saya mengucapkan sebentar saya izin untuk share screen dulu terima kasih buat dukungannya dari PMI untuk acara Rene Against Cancer semoga untuk donasinya sangat apa namanya berguna buat yayasan rumah singgah kanker Indonesia terima kasih saya mewakili dari teman-teman yang lain untuk PMI Kota Semarang baik terima kasih juga Pak Bruce sudah apa ya menjadi relawan untuk kemanusiaan berlari untuk kemanusiaan begitu ya Bapak mungkin ada closing statement untuk sobat PMI di rumah agar tergerak untuk melakukan hal-hal baik seperti yang dilakukan Pak Bruce nih sebenarnya banyak hal sih yang maksudnya kita bisa lakukan untuk berbagi untuk teman-teman kebetulan saya yang kali ini berbagi untuk teman-teman di yayasan kanker mungkin teman-teman bisa apa namanya ikut serta sih ramein apa namanya ya terutama bisa cek IG yang mau donasi bisa donasi ke salah satu dari kita atau bisa join juga di acaranya nanti bisa tahu di apa di dalam apa acara susunan acaranya itu atau kepoin juga tuh di IG-nya tuh kan ada tuh apa tujuannya terus apa namanya caranya bagaimana itu boleh nih boleh di cek di sana kurang lebih sih begitu oke baik jadi dari Pak Bruce tadi kesimpulannya adalah banyak hal yang bisa dilakukan untuk berbagi gitu dengan cara masing-masing ya Pak Bruce ya cari sekalian sebut PMI pembahasan bincang asik di sore ini kalau dari PMI Kota Semarang sendiri mau mendonasikan ke Bukarlah bisa oke berarti kalau bisa ada linknya sendiri jadi tiap pelari punya terutama yang ultra ya ada linknya sendiri di www.ayobantu.com slash run strip against strip cancer strip 2023 strip Karla Oke nanti kami akan mendonasikannya melalui link tersebut ya Mbak Karla Terima kasih iya nah ini kami akan memberikan apa ya secara simbolis terlebih dahulu untuk apa pemberian donasinya saya share screen mohon ditunggu sebentar Matarla ini dari Ketua PEP Kota Semarang memberikan donasi sebesar 1 juta rupiah kepada masing-masing pelari salah satunya adalah Mbak Karla nah kami memberikan ini penyerahan donasi secara simbolisnya semoga donasi yang kami berikan dapat bermanfaat untuk teman-teman di Rumah Singgah Yayasan Kanker Indonesia amin terima kasih terima kasih oke baik nah ini mungkin bisa diberikan untuk closing statementnya dari Mbak Karla atau apa ya ajakan untuk teman-teman yang lain untuk berdonasi dan juga untuk join ke sebagai salah satu pelari di Rans Against Cancer oke kita tidak pernah akan kekurangan dengan kita memberi jadi melalui Run Against Cancer kita yang berlari Anda yang bernonasi untuk kebutuhan rumah singgah untuk rumah singgah di Semarang jadi siapapun yang ingin berpartisipasi baik sebagai pelari ataupun sebagai donatur Tuhan yang akan membalas kebaikan kalian semua terima kasih terima kasih jadi jangan ragu-ragu untuk berbagi dengan sesama dan juga melakukan hal-hal yang baik apalagi terkait dengan kemanusiaan nah jadi gini Pak Kamil dari Ketua PM Kota Semarang ingin ikut serta untuk berdonasi untuk support teman-teman kanker di rumah singgah kanker melalui Pak Kamil selanjutnya saya izin untuk memberikan penyerahan donasi secara simbolis Bapak oh iya siap izin untuk saya share screen sebentar jadi kami hanya bisa memberikan sejumlah 1 juta rupiah untuk teman-teman kanker di rumah singgah Yayasan Kanker Indonesia tepatnya di Semarang ya Pak Kamil betul sekali terima kasih banyak ya terima kasih juga mungkin ada closing statement untuk sobat PMI di rumah agar tergerak melakukan hal-hal baik seperti yang dilakukan Pak Kamil menebarkan kebaikan memberikan kebermanfaatan untuk lingkungan sekitar mungkin ada closing statement dari Bapak mungkin kalau diringkas adalah nanti perayaan kanker itu bukan hanya satu hari tapi pejuang-pejuang kanker itu berjuang bukan hanya di hari kanker dunia Februari jadi dan mereka itu butuh dukungan bareng-bareng karena kanker tidak bisa dikalahin sendirian dan pasti di lingkungan kita kan ada pejuang-pejuang kanker bisa saudara kita bisa kita sendiri atau yang lainnya gitu bisa guru-guru kita idola kita atau teman-teman seperti itu mari kita saling berempati untuk saling dukung dan satu lagi adalah tidak apa ya kalau kita tidak tahu tidak apa-apa banget tidak tahu solusinya yang pasti ditemenin saja mereka untuk apa namanya untuk kalahkan kanker secara bersama-sama terima kasih terima kasih bapak nah jadi menarik sekali ya sobat bisik jadi kesimpulannya tadi dan juang cancer ini berjuang setiap hari bukan hanya di hari kanker sedunia aja nah mungkin bisa dari lingkungan kita ada pejuang-pejuang kanker nah kita alangkah baiknya kita untuk saling berempati dan mendukung para pejuang kanker begitu ya bapak dari PMI Kota Semarang sendiri juga bergerak di isu-isu kemanusiaan dan sangat mendukung kegiatan-kegiatan seperti run against cancer kemudian miles to share juga semoga semoga makin banyak orang-orang baik seperti dokter Kamil di luar sana yang menggaungkan semangat kemanusiaan untuk sesama sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax